Ya, Assalamualaikum Wr Wb Selamat berjumpa kembali di mata kuliah destinasi wisata Materi minggu ini kita akan membahas terkait dengan tata kelola destinasi wisata berkelanjutan Tata kelola destinasi wisata berkelanjutan Atau secara global kita sering sebut dengan sustainable tourism Pariwisata berkelanjutan Sebelum itu, saya mau membuka materi ini dengan pandangan kalian terkait beberapa gambar ini Dan satu pertanyaan How many tourists are too many? Nah, apakah menurut kalian ini over tourism kah? Atau sudah terlalu banyak turis datang kah? Atau memang masih ideal? Ini How many tourists are too many? Ini yang ada di Indonesia Di Yogyakarta lebih tepatnya Gue pindul Nah, only tourists Not too many Oke Jika berangkat dari tiga refleksi gambar tadi Lalu, apa kaitannya dengan sustainable tourism? What is sustainable tourism? Atau sustainable tourism destination? Destinasi wisata yang berkelanjutan itu bagaimana sih? Nah Untuk itu, kita akan bahas Materi ini sedikit lebih dalam lagi Kita lihat secara konseptual garis besarnya Dan bagaimana penerapan Acuan-acuan penerapan sustainable tourism Sustainable tourism destination Di Indonesia Bagaimana Pelaksanaannya di satu daya tarik wisata Atau di satu destinasi Oke, apa itu para wisata berkelanjutan? UNWTO Unit Nations World Tourism Organization Atau Organisasi Wisata Dunia yang di bawah PBB Itu memberikan Apa ya? Statement Para wisata berkelanjutan adalah Para wisata yang memperhitungkan secara penuh Para wisata yang memperhitungkan secara penuh Dampak ekonomi Sosial Dan lingkungan Baik sekarang Dan yang akan datang Jadi dampaknya itu Gak cuma dampak sekarang Sekarang ekonominya bagus Melesat tinggi Tapi juga harus diperhitungkan Kalau mau menjadi sebuah destinasi wisata yang berkelanjutan Juga diperhitungkan apakah Ekonomi ini akan bisa terus seperti itu Atau bisa meningkat Dalam waktu-waktu selanjutnya Untuk anak cucu kita ke depan Oke, jadi Dampak ekonomi Sosial Dan lingkungan Baik sekarang Ataupun yang akan datang Lalu Tidak hanya sampai di situ Tapi sustainable tourism Juga harus menjawab kebutuhan pengunjung Atau dari industri pariwisata Nah Dia harus menjawab kebutuhan dari pengunjung Juga harus tidak boleh Mengesampingkan lingkungan Dan juga harus tetap Menjaga kontinuinitas dari Hush communities Atau masyarakat lokal Masyarakat yang tempatnya didatangi oleh wisatawan Itu juga harus diperhatikan Jangan sampai masyarakat lokal ini Dengan adanya pariwisata Wisatawan banyak datang Terus Wisata itu malah Merusak Atau merubah tatanan Sosial di satu tempat itu Menjadi kacau Nah, jangan sampai seperti itu Karena Tujuannya adalah untuk pariwisata ini bisa berlanjut terus Dan bisa bermanfaat bagi orang lokal juga Dan bisa memberikan Kepuasan atas kunjungan wisatawan Ketempat itu Gitu secara garis besar Apa itu pariwisata berkelanjutan Nah Secara global Dunia Atau WBB Sudah mengeluarkan Sustainable Development Goals Ada 17 Sustainable Development Goals Jadi ini Apa ya Goal-goal utama Yang harus dicapai untuk Bisa merealisasikan Kehidupan dunia yang berkelanjutan Nah, dari Sebenarnya dari 17 ini Bisa dibilang hampir semuanya bisa terkait dengan Pariwisata Tapi Ada Dari 17 Ini ya Keterangannya Ada dari 17 Sustainable Development Goals Itu ada 3 Goals utama yang sangat erat Kaitannya dengan pariwisata Ini yang di Acu Jadi Yang pertama adalah Goals nomor 8 Yaitu Good Jobs and Economic Growth Bagaimana Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan Harus bisa memenuhi Pekerjaan Tentukan pekerjaan yang Meningkat juga Pekerjaan ekonomi yang meningkat Lalu Goals nomor 12 Yaitu Responsible Consumption Jadi bertanggung jawab terhadap Apa yang digunakan Atau bertanggung jawab Terhadap Pemenuhan Kebutuhan dasar Dengan memperhatikan lingkungan Ekonomi dan sosial Lalu yang terakhir adalah Life below water Atau Kehidupan di bawah air Yang sekarang memang jadi Apa ya Salah satu isu strategis Kalau banyaknya tempat di dunia Yang jadi tempat wisata Khususnya di perairan Laut Pantai Itu kondisi lingkungannya Jadi sangat turun Banyak karang-karang rusak Terus banyak sampah-sampah Karena ada kegiatan pariwisata Sehingga mengganggu ekosistem bawah laut Dan Jika ekosistem bawah laut terganggu Maka Dampaknya bisa panjang Nelayan gak dapat ikan Terus Adanya Bisa jadi perubahan cuaca juga Dan lain sebagainya Intinya Jadi Tiga goals ini Yang menjadi Yang jadi acuan Untuk Bagaimana Membuat guideline Membuat Apa Rencana pengembangan pariwisata Yang berkelanjutan Tapi balik lagi Dari 17 goals ini Semuanya bisa ada Terkaitan dengan Pariwisata Tapi Pemerintah kita Dan secara Secara Kesepakatan Ada 3 poin utama Yang menjadi isu Paling Krusial Jadi isu paling Harus Paling utama Harus dilihat Dari 17 Sustainable development goals Oke Lalu Ini kita bicara terkait Model Motivasi Berwisata Jadi Jika Periode-periode Tahun-tahun terakhir Itu Mesh tourism Itu menjadi Salah satu Apa ya Salah satu Ciri pengembangan Pariwisata yang Paling dominan Dan Banyak di semua daerah Dan bisa menjadi Apa ya Menjadi strategi Penggunaan wisata yang utama Terus sekarang sudah mulai berarih Menjadi special interest Tourism Yang Disini Special interest ini Outputnya adalah Bisa menarik ke arah Sustainable tourism Jadi Dari yang segala sifatnya yang Pariwisata yang sifatnya adalah Masif Semua Pokoknya Wisatawan Ditarik sebanyak-banyaknya Diberikan akses Sebesar-besarnya Dan Pengontrolan yang seadanya aja Untuk daerah itu Untuk destinasi itu Mulai digeser Menjadi Yang Gitan-gitan wisata Yang mulai memperhatikan Kondisi lingkungan Memperhatikan Kondisi ekonomi masyarakat sekitar Dan mulai memperhatikan juga Kemperlanjutan ekonomi Bagi masyarakat Terus kehidupan sosial Bagi masyarakat sekitar juga Tuh Arahnya sekarang sudah ke arah Sini Sudah mulai bergeser Harusnya sudah mulai bergeser Dari mass tourism Ke Special interest Bahkan di dalamnya Untuk mencapai Sustainable tourism Development Nah secara teori Apa aja sih Sustainable tourism development Kalau yang di awal tadi Sudah dijelaskan Ada Untuk melihat dampak Sekarang dan masa depan Terkait masalah Ekonomi Lingkungan Dan sosial Jadi Harus Environment ini harus Beurable Harus ada batasan-batasan yang Bisa menjaga lingkungan Harus bisa Sesuai juga Dari sudut pandang ekonomi Terus jadi secara Sosial juga Equitable Atau Adil Sehingga bisa mencapai Pengembangan prusaha Yang berkelanjutan Yang sustainable Yang bisa ada Terus Sampai Kedepannya Lalu Mulai ada juga Yang lain Pandangan lain Terkait Konsep pengembangan Sustainable tourism Ini Ada empat Empat aspek Tetap Cultural Environmental Economic Economically Viable Environmental Friendly Cultural Appropriate Jadi bisa diterima secara Kultural Secara lingkungan Dia juga Ramah Terus Ekonomi Dia juga Masuk hitungannya Jadi tidak rugi Lalu Ada juga yang mulai Mengangkat tentang Masalah sosial Humanisme Dan Kestaraan gender Menjadi Satu aspek Utama juga Jadi tidak Jadi lepas dari Tiga aspek yang lain Jadi menjadi Satu aspek utama Yang harus dilihat Nah lalu bagaimana dengan Indonesia Oke Saya mau ngambil aja Kalau tadi secara konseptual Seperti itu Karena konsep-konsep Dan teori itu sangat banyak Terkait sustainable tourism Saya mau Memperlihatkan kalian Terkait Acuan kita Ke peraturan pemerintah Yaitu Peraturan Menteri Pariwisata nomor 14 Tahun 2016 Tentang Guidelines Atau panduan Pengembangan destinasi wisata Yang berkelanjutan Itu ada Ini bisa dilihat nanti Dokumennya Itu ada Tiga poin utama juga Sama juga Lagi-lagi sama Pemerintah melihat Bahwa butuh adanya Manajemen di bidang Sosial Atau people Yang mengurus soal people Untuk satu destinasi Terus planet Atau Disini dijelaskan Conservation And the environment To ensure the sustainability Of tourism destination Jadi bentuk konservasi Dari lingkungan Kan kita di Indonesia Sangat banyak ya Barisata ini Mengandalkan Wisata alam Jadi wisata alam itu Biar tidak rusak Bagaimana Sehingga bisa terus Menjaga keberlangsungan Dari destinasi wisata itu Dan prosperity Atau Keberlangsungan secara ekonomi Secara berlanjut Nah ini dilibingkai Dalam suatu Guidelines Sehingga bisa Memberikan Apa ya Manajemen Jadi bagaimana Bisa memanage Suatu destinasi Agar bisa Memenuhi tiga hal ini Dan bisa berkelanjutan Oke Nah dari Permenpar nomor 14 Tahun 2016 ini Itu ada Guidelines-guidelinesnya Kalian Kalian Untuk mengembangkan Suatu destinasi Apabila kalian nanti Mengelola suatu destinasi Kalian bisa mengacu Sama ini At least Atau paling tidak Kalian bisa mengacu Sama ini Oke kita akan Berdasarkan sedikit Terkait Apa sih Economic aspect Yang disarankan Pemerintah Untuk diatur Yaitu Pertama Dalam suatu destinasi Harus punya Pemantauan ekonomi Jadi Destinasi ini Harus Atau daya tarik ya Dia harus punya Sistem Atau tata kelola Atau Cara Untuk bisa memantau Kondisi ekonominya Apakah ekonomi ini menurun Apakah ekonomi Meningkat Dan lain-lain Apakah ekonomi ini Cuma berdampak Sama satu Dua Individu saja Ataukah Berdampak luas Ke masyarakat Dan lain-lain Ini harus ada Pemantauan Dan pencatatan Terus Ini juga harus Diangkat Peluang kerja Untuk masyarakat lokal Masyarakat yang tinggal Di daerah itu Dialah orang yang Paling pertama Yang memiliki Hak sepenuhnya Untuk bisa mengembangkan Kedupan ekonominya Melalui sektor pariwisata Jadi Daya tarik wisata Atau destinasi Harus bisa memberikan peluang Bagi masyarakat lokal Buat bisa bekerja Di Industrinya Partisipasi masyarakat Jadi masyarakat Harus punya Partisipasi di dalamnya Tidak hanya Sekali lagi saya tekankan Tidak hanya Pada level Terluar Misalnya Tidak hanya Menjadi Tukang sapu Tidak hanya Menjadi Tukang Bersih-bersih Kebun Dan yang sifatnya Sangat-sangat Di luar Tapi masyarakat Baik itu individu Ataupun Komunitas Dia harus punya Apa namanya Akses buat Bisa menentukan Kebijakan Bagaimana Merencanakan Dia tarik itu Bagaimana Merencanakan Destinasi itu Dan mengambil Keputusan Oke Kebijakannya seperti ini Dia punya Porsi untuk Mengambil keputusan Lalu Dia juga Mereka juga bisa punya Kontrol Harus punya kontrol Terhadap destinasi itu Jadi harus ada Partisipasi dari Masyarakat juga Nah yang ketempat Adalah Opini masyarakat lokal Ini harus Dilihat juga Jadi Untuk melihat Ekonomi aspek Yang bisa berkelanjutan Maka Harus dilihat nih Pandangannya Jadi Pengelola Diatarik wisata itu Harus bisa punya Cara Entah itu survei Entah itu apa Yang sifatnya Bisa melihat Opini dari Masyarakat lokal Apakah masyarakat lokal Sudah ter Ganggu sekali Dengan pariwisata Kalau iya Lalu bagaimana Cara menyelesaikannya Itu arahnya ke sana Kalau terganggu Akan berhubungan Dengan Apa namanya Kesulitan untuk Mengembangkan ekonomi Di sekitarnya Apabila masyarakat lo terganggu Contoh Contoh Adanya konflik Di salir ringgung Misalnya Bagaimana Tidak ada akses Buat menuju Ke pantai Itu juga ada Konflik Entah dengan masyarakat Entah dengan aktor Individu Dan akhirnya Kegitaan ekonomi Tidak berkembang Mungkin masyarakat Yang mengambil Rezeki Lewat sektor pariwisata Juga akhirnya terhambat Bagi investor juga Tidak ada pemasukan Jadi sama-sama Tidak ada yang Untung gitu Jadi secara ekonomi Dia sangat Rusak Oke Ini tadi Sama Seperti dengan peluang Jadi akses Bagi masyarakat lokal Sorry Ini lebih cenderung Seperti ini Misalnya Kita mengembangkan Satu daya tarik wisata Yang Satu desa wisata Satu desa wisata Lalu Kita sebagai pengelola Harus bisa menjamin Bahwa Desa itu Atau lokasi Yang kita jadikan Tempat wisata Harus tetap Bisa diakses oleh Masyarakat lokal Sebagai yang punya Hak pertama Dengan catatan-catatan Mungkin Kalau seandainya Itu sudah dibangun Masyarakat lokal Bisa masuk Tapi tidak boleh Misalnya Menebang pohon Tidak boleh Misalnya mencabut Tanaman-tanaman Yang sudah ditanam Seperti itu Dan lain sebagainya Jadi Tapi Tetap Misata Daerah ini Tetap bisa diakses Oleh wisata Oh sorry Oleh masyarakat lokal Jadi masyarakat lokal Masyarakat lokal Masyarakat punya hak Buat masuk ke sana Yang keenam adalah Fungsi edukasi sadar wisata Harus ada sadar wisata Nah Terus Tujuh adalah Tidak boleh Adanya eksploitasi Di daerah tersebut Dan Harus ada dukungan Dari masyarakat Serta Yang terakhir adalah Mendukung usaha lokal Dan perdagangan yang adil Jadi Yang menjadi Poin utama Untuk di Kembangkan Secara Perdagangan Misalnya Yang diangkat adalah Produk lokal dulu UMKM lokal dulu Sehingga Atau secara berbarengan UMKM lokal ini Bisa terangkat Dan bisa maksimal Nah lalu Yang kedua adalah Dari sosial aspek Apa saja Yang harus dilihat Pertama adalah Perlindungan Atraksi Nah ini lebih cenderung Kalau kita mengelola Satu daya tarik wisata Kita harus punya Peraturan-peraturan Kita harus punya Arahan-arahan Agar Atraksi wisata yang ada Di sana Tetap terlindungi Baik itu secara alam Budaya Jadi secara Sudah terlindungi Dan masyarakat pun Juga masih bisa Merasakannya Sampai bertahun-tahun Kedepan Sampai tahun-tahun Berikutnya Terus harus ada Alur pengelolaan Pengunjung Jadi pengunjung datang Masuknya lewat mana Area yang boleh Diakses oleh pengunjung Itu daerah mana Wilayah mana saja Dan lain sebagainya Sehingga Wisatawan yang datang Tidak Tidak Sporadis Atau tidak Tanpa aturan Sehingga bisa Merusak Ratanan sosial Yang ada di sana Misalnya Kalau menuju Ke Bali Itu ada daerah-daerah Pura-pura Mana saja Bagian Pura Pura Bali kan Sangat-sangat eksotis Menarik sekali Buat dikunjungi Nah mungkin Dalam bagian Pura itu Mana saja Tidak boleh dikunjungi Atau wisatawan Tidak boleh dimasuki Atau wisatawan Karena bisa mengganggu Masyarakat Bali Yang beribadah di sana Nah seperti-seperti itu Jadi Sehingga tidak menimbulkan Konflik Antara masyarakat Dengan wisatawan Harus ada Pengelolaan alur pengunjung Lalu Perilaku pengunjung Ini Ini juga salah satu Pengelola tempat wisata Harus bisa memberikan Pemahaman kepada pengunjung Harus berperilaku Di tempat ini Seperti apa sih Terutama Bagi operator Atau tour and travel Yang Mengantarkan Wisatawan ini Sebelum datang Ke satu tempat wisata Yang memang harus Menyesuaikan diri Ya diberitahu Misalnya disana Tidak boleh Minum-minuman keras Karena di daerah itu Masyarakat lokalnya Tidak meminum Minuman keras Dan selain sebagainya Misalnya Datang ke Air terjun ini Tidak boleh menggunakan bikini Itu dijelaskan Karena apa masalahnya Jadi bisa mengganggu masyarakat Sekitar Dan lain-lain Lalu yang keempat Perlindungan warisan budaya Ini harus tetap dilindungi Dan punya peraturan Jadi tetap harus dijaga Warisan budaya yang ada di Destinasinya Yang kelima adalah Interpretasi tapak Jadi Dalam pengembangan Satu daya tarik wisata Atau destinasi Pengelola harus bisa Mengangkat Atau bisa Mengangkat Menginterpretasikan Atau bisa menggambarkan Dengan cara apa Entah dengan lokal guide Entah dengan papan pengumuman Terkait Budaya-budaya misalnya Budaya-budaya yang ada disana Di tapak itu Tapak itu adalah Satu daya tarik wisata khusus Sorry bukan Salah satu daya tarik Wisata yang spesifik Nah Kekuatan alamnya apa Mungkin sejarahnya juga Mungkin budayanya Yang bisa ditampilkan Balik lagi lewat Berbagai macam media Terus bisa ditampilkan oleh Pengelola Dari tarik wisata Terus yang keenam adalah Perlindungan kekayaan intelektual Kalau ada satu Kekayaan intelektual Di satu daya tarik wisata Ini harus tetap dijaga Jadi ada program-program Untuk menjaga kayaan itu Misalnya kayak Ada tempat Pembuatan batik Misalnya di Lawean Solo Nah itu bagaimana Tetap bisa menjaga Pengelola destinasi Bisa menjaga Lewat program-programnya Bisa menjaga Budaya itu Untuk terus ada Dan yang terakhir adalah Environment Aspect Bagaimana dilihat Dari sudut pandang Aspek lingkungan Setelah itu Pengelola daya tarik wisata Atau destinasi Harus bisa melihat Atau bisa memiliki prosedur Untuk bisa menangani Resiko-resiko lingkungan yang ada Yang menjadi bahaya Di tempat itu Mana aja sih daerahnya Oh yang bisa ada Kemungkinan longsor Kalau ada wisatawan Banyak berkunjung Itu di daerah mana aja Ini harus tetap dipetakan Jadi tetap dikontrol Terus Perlindungan lingkungan yang sensitif Ini juga Seperti yang saya bilang tadi Misalnya ada satu hutan Hutan Daerah hutan ya Satu daerah tarik wisata Yang dia Dijaga Atau hutan adat misalnya Jadi Tingkat Tidak boleh Ada banyak wisatawan yang masuk Atau Boleh masuk dengan Alur Pengaturan pengunjung yang Sesuai dengan Gaya tampung maksimal Dari hutan tersebut Misalnya seperti itu Jadi harus ada Perlindungan untuk lingkungan yang sensitif Karena Apabila banyak sekali Pengunjung yang datang Maka Lingkungan itu mungkin Akan bisa berdampak Buruk Bisa rusak lingkungannya Bisa terdegradasi Dan lain-lain Ini juga Tidak beda jauh Dengan Perlindungan alam liar Jadi lebih fokus ke Bila daerah itu Daerah perlindungan Atau daerah konservasi Untuk flora dan fauna Maka Pengaturan Pengunjung Pengaturan kegiatan wisata Harus bisa disesuaikan dengan Daerah konservasi tersebut Terus juga bisa Lebih memperhatikan Emisi gas rumah kaca Jadi Sehingga tidak ada Tingkat pencemaran udara yang sangat tinggi Sehingga merusak ozon Oke Lalu Konservasi Energi Jadi penggunaan energin Jika lebih Ditekan Sehingga bisa lebih ke Pandangan-pandangan Yang ramah lingkungan Nah pengelolaan air juga penting Karena air adalah salah satu Butuhan dasar Paling dasar dari manusia Dan Apabila di satu tempat itu Banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan Dan penggunaan airnya juga tidak terkontrol Sehingga Kapasitas air disana Bisa rusak Ataupun bisa hilang Sehingga mengganggu kehidupan warga masyarakat sekitar Dan juga keamanan dan kenyamanan Dari pengunjung yang datang kesana Terkait penggunaan air Nah keamanan air lebih ke Bagaimana air itu Tidak tercemar Nah jadi pengelola destinasi Atau pengelola datarik Harus bisa memastikan bahwa Air yang digunakan oleh Wisatawan Masyarakat itu tidak tercemar Dan tidak mengganggu lingkungan Kira-kira itu Lalu Nah ini Ini ada dua Kegiatan Yang di Yang sudah berjalan Yang sudah diangkat oleh Kementerian Pariwisata Sebagai bentuk apresiasi Atau bentuk Usaha Untuk bisa Meningkatkan Kesadaran masyarakat Untuk Atau kesadaran pengelola Datarik wisata Untuk bisa Searah dengan Sustainable Development Development Tourism Sustainable Development Yang pertama adalah Kemenpar itu sudah mengadakan Namanya ISTA Yaitu Indonesia Sustainable Tourism Award Ini adalah penghargaan buat Diatarik wisata Diatarik wisata yang Pelaksanaan kegiatan di daerahnya itu Pelaksanaan kegiatan wisata di daerahnya itu Sejalan dengan Prinsip-prinsip Parasota berkelanjutan Nah itu ada Setiap tahun Dan ada Juri yang datang ke tempat wisata itu Menilai apakah sudah sesuai Dan segala macam Apakah sudah sesuai secara ekonomi Apakah masyarakat dilibatkan Dalam pelaksanaannya Dan bagaimana porsi pelibatan masyarakat Dan apakah lingkungan di sana tidak Tidak rusak Karena ada kegiatan wisata Nah itu dinilai Sehingga Mobil yang terbaik Diberikan Penghargaan Lalu yang kedua adalah Indonesian Sustainable Tourism Photo Competition Ini Lebih ke Wisatawan yang ingin Merespons Atau wisatawan yang ingin mengapresiasi Satu Penggembangan wisata yang berbasis Parasota berkelanjutan Dituangkan dalam bentuk foto Dan di Kompetisikan Sehingga Ada Ada kesadaran Atau ada minat dari Masyarakat Atau dari wisatawan Sorry Untuk bisa lebih Mengedepankan Sustainable Tourism Development ini Oke kira-kira itu Materi hari ini Terima kasih Sampai ketemu di Materi-materi berikutnya Selamat menikmati Terima kasih